Halo semua, kembali lagi bersama Firman 1121 disini di channel ini dan pada kesempatan kali ini kita akan bermain The Walking Dead Final Season The Final Season berarti ini itu season terakhir dan kalau kita lihat di depannya ini tuh yang rambutnya agak banyak ini apakah ini si EJ, berarti kalau EJ dia udah besar ya, oke langsung saja sambil loading jadi kalau itu beneran si EJ berarti rambutnya dia mirip kayak ibunya ibunya kan juga rambutnya agak sedikit bisa dibilang apa ya, gondrong tapi kalau gondrong itu kan berantakan ya kalau itu bukan, itu emang tipe rambutnya yang begitu si EJ, apakah itu si EJ? oh belum mulai ini, kita pilih episode import save, tentu saja ya udah import local save berarti ini ada, jalan ceritanya itu dilanjutin yang season sebelumnya dilanjutin disini pilihannya uh, walkersnya nih nah, Clementine ditemani oleh si Lee oh, protektornya oh, protektornya si pelindung sayang si Lee udah jadi walker sekarang dan ini si, siapa ya ini waktu season 1 oh iya, ini season 1 ini tapi, tapi gue pilihnya save, doh nah, iya, doh soalnya si Carly megang pistol pada saat itu oh, ini bisa dirubah ya tapi, gue samain aja ya kayak masa lalunya biar sama gitu save, doh iya si Carly kena eh, Carly lagi iya kan ya tadi ya iya, Carly yang ini, Didi emang parah ini si Lily ini nah, ini juga ini kan udah gue pilih oh, berarti gue salah impor kita tinggalkan Lily gak diikutin dia nah Lee diajarin oleh si Lee tuh di ini ditembak stay away from city keep your oh, ini yang disebutin sama Lee keep your hair short saya ingat gue ini dah uh, suaranya si Lee Lee sayangnya si Lee harus ditembak final request to final request suruh ditembak klik to continue he asked me to shoot him ah and I did silly ditembak oleh Clementine ada grup yang lain setelah itu orang-orang yang berhubungan yang berhubungan dari pastinya hmm ada seorang wanita yang memberi birth ke seorang wanita yang namanya Alvin Junior AJ Alvin Junior dia mau dimakan akhirnya ditembakkan ibunya tapi terjadi perang tapi kemudian Jane tinggalkan AJ di jangka si Jane lagian ada-ada aja si Jane disini harus buat pilihan memilih si Kenny atau si Jane ternyata ada si AJ masih ada disitu nah untuk si AJ ini ending season 2 berarti ini ending season 2 new frontier new frontier oh dia bilangnya Clementine gak bakal bisa jaga AJ akhirnya AJ diambil oleh pilihannya gue itu dulu wow ketemu si AJ ketemu sekarang untuk tempat kita bisa call home aku semua AJ punya dia semua aku punya dan aku melindungi dia dengan hidupku seperti Lee seperti Lee seperti Lee dulu yang melindungi Clementine sekarang Clementine melindungi AJ kenapa gambar gue lag season terakhir final season oke kita mulai ini sekarang waduh walkers belum apa-apa udah ketemu walkers lagi udah lama gue gak main The Walking Dead ini akhirnya gue main lagi dan ini yang season terakhirnya gimana nih si Clementine udah bisa nyetir mobil diajarin sama si Kenny kan walau sayangnya si Kenny gak selamat dia kecelakaan S untuk memposisikan spionnya si AJ udah tumbuh dia berarti hitungannya anak-anak atau remaja nih kalau segini si Clementine udah jadi ibu dia aku gak suka goofball aku terlalu besar untuknya kan kalau di ini di season 1 oh dia mau belajar nyetir katanya di season 1 itu karakter utamanya Lee kalau di season 2 Clementine season frontier Harvey oh dia lapar dia dan ini season terakhir si Clementine pemeran utamanya dia lapar dia coba kita kasih komik oh bisa lihat-lihat dulu bisa ngasih sesuatu setidaknya bisa melupakan lapar yang ada di perut katanya oven place cream vanilla beans into a saucepan and bring to a boy on second thought never mind that's only gonna make you hungrier gift snack ini yang satu lagi gift toy nah gift snack dong kan dia lapar udah langsung aja lah gak usah lama-lama ke toy dulu what about you oh go for it we'll find something else soon biasa ya seorang seorang ibu ngalah grafiknya udah meningkat oke dimana ini kereta apakah ini kereta oh enggak enggak kereta ya waktu di season 2 mah eh di season 1 mah udah udah tau kemana lah kan terhalang waktu itu terhalang tapi tetap bisa jalan oh iya ya ingat gue kita akan lakukan ini ingat kayak gini kayak gini kita lakukan ini apa entah guanya yang udah lama gak main apa emang sebenernya lebih bagus soalnya gue kalau ngeliat video-video gue yang jadul itu main The Walking Dead kayaknya gak sebagus ini grafiknya gitu loh kayaknya iya lebih bagus ini ini mah ini mah udah meningkat oke prybar terus disini ada mainan kantin kantin itu apa sih lupa gue artinya ini aja dulu lah ya kan kita butuh senjata buat melindungi diri eh oh bisa dibawa lagi yaudah bawa aja minum kantin itu minum iya kantin bawa mainan mainannya si ej eh enggak gak dibawa mainannya gak dibawa udah kosong sip tutup lagi mobilnya mobil-mobil keren ini kalau pas lagi jamannya jaman-jaman bukan fine food kita temukan makanan jaman-jaman sebelum terjadi pandemi oh ada apa nih friend wey mau baca malah dihalangin huruf F friendly friendly ring the bell no trespassing what does it mean katanya 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 suruh bunyiin bell kalau emang beneran friendly tapi kalau bunyiin bell takutnya yang denger bukan orang yang di dalam tapi walkers yang ada di sekeliling ini makanya udah lah ya gak usah bunyiin bell ya kalau secara realistis gitu gue gak bunyiin bell kira-kira kalau emang ada orangnya apakah dia nganggep Clementine ini musuh karena kan gak dibunyiin gitu loncengnya ada ayunan ih ih suara apa baru mulai udah bikin kaget oke loading AJ stay back stay back AJ biar Clementine aja yang membahas mi ini eh sama ki eh tuh stun stun baru ki wow sekarang mekaniknya agak berubah nih dari jamannya si happy gue terakhir itu mainin si happy masih di sini tiap tiap mantap kita ke dalam kita ke dalam kita ke dalam oh iya kalau ada orang di dalam otomatis seharusnya walkers itu gak ada di sini tuh gak ada di sini berarti kosong kita shift buat lari oke uh gamenya terperson gini ya examine oh dia baru tahu kalau ini tuh ayunan untuk fun karena di jaman dia tumbuh itu gak ada orang main ayunan begini oh aku mau coba setelah kita menjelaskan tempat ini hmm menarik menarik kata kata si clementine oh sejauh ini belum ada jumpscare nih gue takut tiba-tiba ada jumpscare dear school possible hood ornament oh dapet ornament oke kita tujuannya mencari makanan yang ada di dalam sini coba kita open aduh gue takut nih jump oh gak ada gak ada try open the door kita paksa ya pasti udah gak ada orang ya kita udah oh shift gue mencetnya eh tadi eh sama oke menjauh dikit dari layanan takut ada jumpscare apa yang kita lakukan di dalam tempat yang baru kita dengarin monster setelah itu oh ngajarin si ej kita dengarkan dulu apakah ada orang kita di dalam tempat yang baru temukan sesuatu untuk bersembunyi benar benar sip itu benar selain ada orang eh oh gue kira dibuka dari dalam awes listen mantap si ej mendengarkan intruksi dari clementine wih wuu wuu ada walkers monster monster semua bersembunyi semua mereka bisa bawa kita ih yang satu udah gak ada matanya itu kayaknya habis disiksa dah mana masih diket kayak gini dikursi dia sampai mati kelaparan beliau tidak mereka tidak eh antara mati kelaparan atau mati karena disiksa hmm tidak apa yang kita lakukan tidak tidak bagian ini tidak Pintu sekuriti. Tidak bisa membuka itu. Aku tahu, Lurie. Aku juga. Aku menemukan sesuatu. Aku berjanji. Ini tidak terjadi. Tolong tinggalkan kita sendiri. Ini yang kita ingin. Pintu. Apakah mereka berpindah? Mereka ingin meninggalkan dunia ini bersama. Menanggalkan tangan di rumah mereka sendiri. Apakah mereka memiliki rumah? Kita lihat. Apakah kita mendapatkan kunci? Maksudnya, ini risiko. Mungkin ada jalan lain melalui pintu itu. Mari cari jalan lain. Mari cari jalan lain. Mari cari jalan lain. Mari cari jalan lain. Itu benar. Jalan lain. Kalau jalan lain. Ya ambil kuncinya yang ada di sini tuh. Cuman, itu permintaan dia jangan di apa... Eh, jangan deket-deket. Jangan diganggu-gugat lagi. Ada... Di sini ada jendela. Terlalu kecil untuk menanggalkan. Nah, untuk saya. Tentu atau pintu itu. Itu pilihan kita. Itu pilihan kita. Ada jelas di sana. Kita harus bunuh monster itu. Mereka bukan orang. Ia benar juga. Dia bukan orang. Ia benar juga. Dia bukan orang. Dan sebagai orang. Mereka minta untuk di tinggalkan. Jadi, apa yang terbaik? Saya akan mengambil kuncinya. Saya akan mengambil kuncinya. Jadi, lebih baik ambil kuncinya. Kan AJ juga bilang, Be smart. Jadi pintar. Dia ambil aja. Karena ini bukan manusia dia. Maaf. Maaf. Pas. Eh. Satu lagi. Nah. Dah. Oh, masih hidup. Mahu-mahu. Lepas. Tidak. Maaf. Itu harusnya pergi ke sini. anak-anak gitu, atau dia udah bisa melawan, tapi kayaknya masih anak-anak sih orang masih segitu badannya nemu apa dia? nemu makanan makanan kaleng oh, dia mau tinggal disini tidak ada orang disini tidak ada siapa-siapa disini oh iya, aku disini aku disini, kiddo kiddo, aku tahu eh, siapa-siapa oh, kirain ada orang dia mukanya ekspresinya langsung kaget gitu loh oh, ada peluru, lumayan dapet satu apa? Clementine bilang apa sih? always, I'm for the head oh iya gue belum milih ternyata itu ya ternyata itu benar terkadang biar tahu Clementine bilang apa emang gak usah milih soalnya kalau milih sebenarnya itu kan pilihan gue bukan kata Clementine oke, disini kita cari makanan disini ada kasur bayi nih sebelumnya keluarga tadi yang dua orang itu dia punya bayi yang dua orang itu dia punya bayi taruh disini tidak, tidak dia tidak mungkin itu adalah kenapa mereka berpaskan oke, coba kita tengok tengok sekeliling oh, ada ini ada itu wah, udah remuk udah gak tahu gak ada isinya spoilt spoilt minta maaf, kawan ini sudah lama 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 kakak aku minta maaf, kawan emm, coba ya pilihan kanan aja hey, lihat pilihan kanan aku maksudnya lihat kenapa tuh di bawah kasur 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 sesuatu ada di bawah sini geser wait semoga tidak ada jump scare wah, ada ruangan bawah tanahnya dong pintu lantai pintu lantai untuk menyembukkan sesuatu QQ oh, masih ada QQ disini oh, ada makanan dia nyimpen makanan dua orang tadi jadi dia sempat sempat looting cuma sayangnya mereka pilih untuk menyerah ya mereka suren ya, ada granat tutup lagi es tutup meledak ada orang disini berarti oke, udah mulai terjadi konflik oke, kita harus kembali ke kereta oke, kita harus kembali ke kereta tapi siapa kita kehilangan kereta oh, enggak, enggak kita tidak kehilangan kereta oke, kita muncul ini kita kelumpukan dulu oke, ini satunya itu yang kiri, yang kiri, yang kiri oke, oke oke, disini CJ udah ngebantu kita eh, eh, gue salah pencet nah eh, diinjak kepalanya ayo oh, itu carnya ada carnya lari, 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 lari cepetan, cepetan uh, gue pencet shift juga tadi biar lari iya aduh, enggak nyampe pisaunya pakai kunci kesini nah, kematanya dia, enggak bisa lihat lagi oke, shift first eh ya, telat telat you are dead ini pertama kalinya gue mati ya di gameplay pertama oke, shift plus E ingat udah pakai kunci pakai kunci dua kali satu dua shift plus E udah udah, ayo langsung nah biar dia lepas dari pintu tutup woy malah diem ini pas lagi kondisi gini jangan bingung mobilnya enggak bisa di stutter wah, berabe dah masuk gigi satu woy gimana nih oh, ini, ini, ini itu masih netral ya ya, bolong di belakang oke thank you ini buat masuk ke dalam oh, si E keren by the way kok Clementine jalannya mundur nah oh, maju dia belok, belok udah gue pencet belok, padahal oh, kunci, kunci ya, nyangkut Q Q wah, gak apa-apa cain, ini bukan mobil kita oh, ini kunci mobilnya Clementine yang tadi ditusuk Q, Q ayo kan, biasa film horror eh, film game game horror ya mobilnya susah di stutter wah, merusak mobil ya, masuk lagi dia tidak ada habisnya ini, kenapa kalau lama banget itu, udah gue pencet Q-nya cepat ya, kecurang ya, ini kejadian waktu si Ken Silly dulu pas dibawa polisi kayak gini kecelakaan gini ada panah ada dua panah ada tiga don't take him ya ya gak bisa di bawah sih AJ di bawah orang ih, kaget 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 itu ada muka disitu oke telatih mempersembahkan wah, ini ada musiknya nih ini gue harus ngomong terus nih untuk mengkacaukan suara musiknya biar gak kedeteksi sama youtube nih aduh, ini pembukaan oh, apa gue skip aja yaudahlah gue skip aja lah gak bisa gue skip ya, gue skip pas lagi ngedit ah, tuh gak usah lah gak usah di skip lah eh dan ini buat buat penutupan aja penutupan bentar lagi bentar lagi udahan gue tuh dia ke sebuah rumah berarti kan rumah siapakah ini gitu ya The Walking Dead Final Season baru saja dimulai dan videonya baru saja mau selesai oke si Clementine terbangun mukanya cakep juga ya beda sama yang dulu-dulu oh, dia dibawa juga gak cuma si AJ yang dibawa tapi dia juga soalnya kan terakhir si Clementine-nya pass out itu pingsan ada di mobil dan ini dan ini ternyata dia ada di sebuah ruangan AJ AJ nah, langsung teringat dengan AJ langsung biasa kalau ada orang baru diginiin siapapun itu ya biasanya oh, dia cuma lakban doang bisa dibuka loh berarti oh, cuma lakban berarti dia bukan emang pengen ngunci Clementine dia pengen ngunci kalau seandainya Clementine jadi walkers karena Clementine hidup jadi dia bisa buka sendiri gitu loh ya, maksudnya kayak gitu pasti orang yang bawa Clementine kesini dan ya suara apa itu? ada suara-suara ya sudah baiklah, terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir sampai jumpa di kesempatan berikutnya bye-bye